Dalam periode waktu, mulai tanggal 14 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, Paramountland di Gading Serpong memberikan promo-promo yaitu Fortunate Celebration 2022. Kali ini saya akan membahas salah satu produk Fortunate Celebration 2022 yaitu New Amarillo. Yang akan saya bahas ini adalah tipe 6x12 yang kebetulan show unitnya berada di tipe hook. Khusus untuk show unit, view-nya seperti ini. Namun, untuk unit-unit yang tersedia kurang lebih sama dengan show unit ini. Karena unitnya terbatas, jangan ragu langsung survei dan ambil unitnya saat ini juga. Kluster New Amarillo ini terdapat dua tipe yaitu 6x12 dan 6x8. Paling menarik, kluster New Amarillo ini sudah dilengkapi dengan full furnish. Full furnish sesuai dengan list furnitur yang tersedia. Karena New Amarillo ini unit baru, jadi unitnya ini inden 18 bulan sejak PPJB. Wah menarik banget ya, kita bisa langsung tinggal atau pindah dengan bawah koper aja. Kluster New Amarillo ini berlokasi di kawasan yang sangat strategis, yaitu di perbatasan BSD City dan Gading Serpong. Jadi, intinya adalah titik tengah antara kedua kota itu. 13 menit ke Ion Mall dan 13 menit ke SMS Mall. Tipe 6x12 New Amarillo ini punya spek yaitu luas tanah 72 meter persegi, luas bangunan 67 meter persegi, kamar tidur 3, kamar mandi 2, carport untuk 1 mobil. Dan juga sudah dilengkapi dengan beberapa special features, yaitu free canopy, free smart door lock pada pintu utama, free electric water heater, free AC setiap kamar tidur. Mendapatkan juga fleksibel partisi yang bisa digeser, sehingga ruangan menjadi lebih lebar. Dan juga tidak ketinggalan free IPKL selama 12 bulan. Langsung kita masuk ke dalam unit ini. Masuk dari pintu masuk utama, kita langsung ketemu dengan ruangan yang tanpa sekat, ini difungsikan untuk living, dining, serta kitchen area-nya. Punya luasan 3,25 x 4,5 meter. Untuk partisi TV, kredensa TV, meja tamu, dan sofa juga sudah include. Lalu kita masuk lagi ke arah dalam, ini kita langsung ketemu dengan kitchen dan area makannya seperti ini. Ruangan ini berasa lebih lapang karena tanpa sekat. Oh ya, untuk finishing plafonnya, nanti kita dapatnya flat aja ya. Jadi tidak ada variasi drop ceiling seperti di show unit. Untuk menjemahkan dengan 4 seater, kitchen set, sudah include semua. Next, paling belakang, ini juga sudah dilengkapi dengan area taman belakang atau backyard. Backyard atau taman belakang perannya sangat penting karena untuk menjaga sirkulasi udara dari area luar rumah menuju ke dalam rumah. Atau biasa yang disebut adalah cross ventilation. Nah, ini untuk ukuran garden-nya benar-benar luas banget, yaitu di 6 x 3,5 meter. Area belakang rumah juga sudah dilengkapi dengan dinding pembatas antar rumah yang cukup tinggi seperti ini. Sebetulnya, area garden ini kita bisa fungsikan atau renov lagi menjadi ruangan atau area sesuai dengan kebutuhan kita. Lantai 1 juga sudah dilengkapi dengan bedroom 1 seperti ini. Luasannya 2,75 x 3 meter. Bisa difungsikan untuk kamar tidur orang tua, tamu, anak, ataupun ruang kerja. Sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke depan. Dan tentunya size-nya sangat besar. Untuk furnitur yang didapat, di bedroom 1 ini sama dengan show unit ya. Next, kita ke area selanjutnya. Lantai 1 juga sudah dilengkapi dengan powder room. Mengaksesnya, kita perlu turun beberapa anak tangga seperti ini. Karena sifatnya powder room, jadi pada area ini tidak terdapat area shower. Posisi powder room ini berada di bawah area tangga. Next, kita lanjut ke lantai 2. Kita intip apa saja sih yang ada di lantai 2. Bentuk tangga menuju ke area lantai 2 ini mengambil U-shape. Pada area tangga juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke luar. Sehingga area ini tidak lembab dan lebih terang lagi. Nah, inilah yang saya maksud bukaan jendela pada area tangga ini ya. Sampai di lantai 2, kita ketemu dengan 3 area, yaitu ada 2 bedroom dan 1 lagi bathroom luar yang difungsikan untuk bathroom master bedroom dan bathroom-bathroom 2. Bathroom di lantai 2 ini tergolong unik karena punya 2 akses, yaitu dari arah luar dan dari arah master bedroom. Punya luasan 3,25 x 1,5 meter. Pada bathroom ini juga sudah dilengkapi dengan area shower ya. Nah, inilah yang membedakan antara bathroom dan powder room. Nah, yang ada di depan saya ini adalah 2 akses menuju bathroom lantai 2. Next, kita langsung menuju ke 2 area lainnya yang belum saya bahas. Ini ada bedroom 2 di lantai 2, difungsikan untuk kamar tidur anak punya luasan 2,75 x 3 meter. Dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah keluar atau bagian depan rumah seperti ini. Untuk mebel yang didapat juga sudah seperti di show unit ini. Jadi, kita dapat tempat tidur, lemari pakaian, meja kerja, dan kursi kerja beserta storage-nya. Dan tidak lupa kita mendapatkan sekat partisi yang bisa dibuka dan ditutup yang ada di depan saya ini difungsikan untuk flexible room. Dalam artian, kalau kita membutuhkan ruangan yang lebih besar, kita bisa membukanya. Namun, kalau kita membutuhkan 3 kamar tidur, sekat partisi ini bisa kita tutup seperti di show unit. Nah, yang ini adalah master bedroom-nya. Punya luasan 3,25 x 4 meter. Furniture atau mebelnya juga kira-kira mirip dengan show unit ini. Kita dapat bed, kita dapat lemari pakaian, kredensa TV, meja kerja, meja setable, dan kursi kerjanya. View-nya mengarah keluar ruangan atau ke bagian depan rumah kita. Untuk memastikan apa saja yang dapat dan bentuknya seperti apa, bisa langsung kontak saya supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana fungsi dari sekat partisi tadi. Jadi, ruangan kiri dan kanan saya ini bisa kita satukan dengan membuka sekat partisi yang seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa buka sehingga master bedroom-nya itu lebih besar. Jadi, bagaimana? Mumpung masih awalan promo, masih di bulan Januari 2022, segera tanya-tanya, survei, lalu ambil unitnya. Harganya mulai dari 1,7 M untuk tipe 6x12. So, langsung WA atau telepon saya, saya dengan Gabby. Marketing dari Harcots Harmony. See you in next video, bye-bye.